Intro Oke guys, balik lagi sama gue, Bill di Art Auto Concept Satu unit yang memang, mungkin reelsnya sudah muncul ya kali ya Reelsnya sudah muncul di Instagram Entah itu di Art Auto Concept atau Art Garden Store atau Art Premium Unit ini memang unit yang banyak, apa ya, scratch, scratch bener Atau lecet-lecet halus lah, gitu lecet-lecet halus Nah, kalau gue infoin mengenai mobil ini tuh sebenernya ini mobilnya Bro Yaris gitu Eh, Bro Yassir, Bro Yassir Jadi, mobil ini tadinya warnanya putih guys Lalu, di restorasi total, tadinya ya masih fitmentnya masih fitment ini Mobil-mobil bapak-bapak, gitu, bapak-bapak, belum keren lah Setelah itu, akhirnya mobil ini dicet warna Green Tea atau Avocado ya Green Tea kali ya, Green Tea, lebih ke Green Tea, kalau nggak salah Green Tea, gue bilang ya Ganti velg, lalu fitmentnya di, pairnya diturunin lagi, sampai akhirnya tuh, kita tuh bilang mobil ini tuh kayak, apa ya Mini Cooper, kalau menurut gue, gitu, atau yang wagon Mitsubishi Land Evo 8 atau Evo 9 wagon Ini mirip banget, dari sini udah kecil, pendek ya kan Mobil ini sebenernya, kemarin ada yang harus gue infoin, terutama mengenai masalah afterchatnya Jadi, bro Yassir tuh, mobil ini udah keluar dengan oke banget lah, bening, wah, cakep solid ya warnanya Nah, udah dibawa juga ke luar kota, luar pulang bahkan, gitu, kalau nggak salah dia kayaknya liburan ke Bali apa ya, gimana ya, gue lupa Yang pasti, ini mobil udah kemana-mana sih guys, mobil udah kemana-mana, sampai akhirnya Mas Billy, mobil, aku mau di detailing ulang dong Oh iya, di detailing ulang, lalu sampai ada yang harus di sped-sped dikit lah Mungkin karena batu, atau apa gitu, tapi, setelah gue nyampe sini, gue sebenernya nggak ngerti maksud dari dia tuh apa Detailing ulang, ternyata, setelah gue perhatiin, di bagian depan sini, ternyata bukan bagian depan doang guys, ternyata Ternyata, hampir semua, itu ada garis lecet-lecet halus Akhirnya, kalau gue udah ada, kalau gue udah ada kepikiran Kepikiran bahwa, oh ini nih, yang mau gue beres, karena ini nih Gue mendeteksi bahwa karena ini nih, karena ini nih, karena ini, karena ini Tapi, gue nggak mau ngasih tau bro Yassirnya dulu, sampai akhirnya gue telepon dia Eh WA, akhirnya gue nyambut juga tuh, kayaknya sih ada kemungkinan, ngasih-ngasih kalau misalkan Nyuci, kan sering nyuci nih, iya aku sering banget nyuci mas, nah nyuci ini perlu diperhatikan Tempat cucian mobilnya ini proper apa nggak gitu loh, apa sih yang dimaksud proper apa nggak Misalkan deh satu contoh paling gampang, ketika nyuci mobil tuh harusnya ada dibedakan Antara lap bagian bawah, yang biasanya banyak pasir gitu kan, sama lap bagian bodi itu harus dibedakan minimal Udah wajib, karena apa, akhirnya mas Yassir sendiri udah langsung bilang Bro Yassir sendiri udah langsung bilang bahwa, kayaknya itu deh mas, soalnya kalau aku perhatiin Kalau dari bawah, dia tuh abis pakai sabun gitu kan bagian bawah itu, setelah dari bawah tuh langsung ke bodi Gue bilang yaudah itu deh, gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi, yaudah berarti itu mas Yassir Yassir, nanti saya detailing ulang, abis detailing ulang tadi udah dipoles, dipoles dulu, abis dipoles Abis itu naik coating, kurang lebih coatingnya tuh nanti 3 layer, lalu kita tanganin lagi Mungkin itu aja sih yang bisa gue infoin, tapi nanti detail-detail modifikasinya nanti gue infoin Karena belum masuk YouTube mobil ini, akhirnya gue masukin YouTube nih setelah ada AA Oke itu aja guys, nanti nyambung ya, oke bye-bye Yo guys, what's up, balik lagi sama gue nih Mobil ini baru beres coating, kemarin detailing lalu di coating Sampai akhirnya mobil ini mengenai pen correction, lalu detailingnya sudah beres Sampai jumpa di video selanjutnya Hari ini sudah beres, udah naik 3 layer kemarin ya Jadi diinepin dulu gitu biar bener-bener bagus obat coatingnya Sampai akhirnya gue harus menjelaskan, karena belum pernah di post di YouTube Mobil Outlander tuh mobil idaman gue banget gitu, gue seneng banget sama Outlander Akhirnya karena bro Yasir tuh masih muda Udah bosku tuh masih muda tuh, tapi udah top keren lah Mobil ini dikonsepin juga sama Koko sendiri Ngomongin masalah dari warna, lalu velgnya, lalu bannya Lalu aksen-aksen karbonnya dari lips depan, lalu sideskirt Spoiler nih topi, topinya agak ke belakang ya, cakep ya Jadi topinya nggak ngikutin bodinya, tapi topinya tuh dibalik ke belakang Seperti topi hip hop yang biasa dipakai sama kameramen dibalik gitu Lalu fitmentnya tuh, ini agak dipendekin dikit guys Bukan dipendekin dikit sih, banyak Dipendekinnya sampai akhirnya ganti velg, lalu dipendekin dikit Sampai akhirnya semua di aksen karbon, nggak semua Tapi tadi yang gue sebutin itu dari depan, sideskirt sama topi belakang tuh dibikin aksen yang ini karbon Nah topinya biasa ngikutin warna dari bodi tersebut Jadi kenapa sih dibikin jadi warna bodi, kenapa nggak dibedain aksennya Nah lebih ke arah gimana caranya mobil ini pendek tapi agak kelihatan panjang guys Jadi ketika kita lihat spoiler yang seperti ini tuh Jangan dikira nggak ada apa ya Nggak ada Kita sampai akhirnya bikin stigma mobil ini tuh dibikin panjang Nah ini Jadi ini berpengaruh pada penglihatan kita nih Ini penglihatan kita berpengaruh banget Jadi ada aksen ini aja tuh mobil lebih kelihatan panjang guys gitu Jadi sampai akhirnya mobil ini yang udah gue cerita dari yang tadi di part sebelumnya tuh Mobil ini udah prosesnya udah beres semua Dan mobilnya menurut gue cocok banget buat bro Yasir atau buat gue sendiri Tapi cocok juga sih Buat gue sendiri masih ganteng gitu Jadi ada Mobil ini akhirnya turunnya panjang banget Eh apa namanya Turun Turun Jadi pendeknya tuh Beneran gitu Tadinya Kalau nggak salah sampai segini deh Segininya nih Sampai akhirnya turunnya lumayan Lumayan Bawah Drop banget Lumayan ke bawah banget Sampai mobil ini Bisa dibilang Kalo gue Tebak-tebakannya Bukan tebak-tebakannya Gue Kalo ngeliat mobil ini Satu bisa jadi Kalo kita ngeliat Kayak Mini Cooper Tapi ada yang bilang juga kayak Evo Evo 9 Wagon Karena panjang tuh Karena kan ada aksen topi itu akhirnya jadi panjang Nah Terus ada lagi apa ya Ya tapi kalo gue sih menurut gue itu doang sih Kalo nggak ke Mini Cooper Dia ke Evo Wagon Lalu pendeknya tuh manis banget Gitu Sampai akhirnya Mobil ini selesai Lalu udah pernah Lalu dibawa jalan-jalan tuh sama Sang owner tuh Bawa jalan-jalannya nggak main-main guys Ke Bali Dinaikin Gitu Dinaikin ke Bali Nggak di towing nggak Dinaikin ke Bali liburan Doi liburan ke Bali Sampai akhirnya balik lagi tuh nggak ada masalah No problem Alhamdulillah mobilnya keren banget Menurut gue ini keren banget mobilnya Salah satu yang digarap itu Perubahannya tuh Signifikan banget gitu Perubahannya tuh keliatan banget Kalo yang lain-lain kan kadang-kadang Sama kayak mobilnya koko yang itulah Yang Pajero Ketika dijajarin sama Pajero lain Pajero lainnya Yang standar Itu akhirnya berubahnya Berubahnya tuh Ketara banget Akhirnya Termasuk mobil Punya bro Yaris ini Dikonsepin sampe sedemikian Rupa Jadinya ini Gitu loh Jadi Bagian interior Interior aman ya Nggak ada masalah Interior Termasuk Lampunya ini Tadinya kan Chrome ya Black chrome Tapi dibikin Black Dibikin kayak Smoke lah Gitu Kayak smoke Terus Apa ya Nggak begitu banyak mobil ini Yang dikerjain Velg Ban Fitmentnya Lalu Lampu dibikin Black Lalu Aksen depan nih Emang aksen depan Lips Depan sama side skirt Kanan kiri Lalu top itu Itu udah berpengaruhnya Luar biasa banget Itu aja sih guys Yang bisa gue sampein ke temen-temen semua Mengenai Akhirnya gue bikin Youtube Mobil ini Yang tadinya Udah keluar Cuma bikin real Sampai akhirnya bikin Youtube Mobil ini Oke Itu aja yang bisa gue sampein Ke temen-temen semua Silahkan Mau Subscribe Lalu Loncengnya Lalu Apa ya Comment Itu aja sih guys paling Oke Be the best on earth Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax